Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 354 Pak Gujagat Buat rekan-rekan dimanapun berada Yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih Semoga diberikan Kesehatan Rezeki yang melimpah Dan panjang umur Yang baroka oleh Allah SWT Buat rekan-rekan Dimanapun berada Jangan lupa Tetap ibadah Dan jalankan Sholat lima waktu Biar hidup berkah Dunia dan akhirat Disini saya mereview Deretan motor Honda Yang bersisi 110 Ya ini kebetulan ini beat series Dan yang ini Beat Scoopy Dan Genio Kebetulan motor ini semuanya Bersisi 110 Kemarin Sempat heboh Di dunia maya Bahwasannya Banyak yang membahas Rangka S-SAP Kebetulan Rangka S-SAP itu Rangka yang Sesuai dengan standar Manufaktur global Dan sangat kuat gas Terbukti Honda Saat ini berani Memberi garansi Untuk rangka Sampai dengan lima tahun Untuk garasi Kelistrikan Satu tahun Garasi Injection Lima tahun Atau Lima puluh Ribu kilo Garasi Mesin Tiga tahun Atau Tiga puluh Ribu kilo Itulah Honda Memberikan Pelayanan Memberikan Kepuasan Kepada Para pelanggannya Untuk Honda Sendiri Guys Semua yang Sudah disematkan Baik Spirpat Atau Underdill Yang Ada di Motor Honda Semuanya Sudah melalui Uji Kelayakan Melalui Kualitas Kontrol yang Ketat Sehingga Sangat Baik Dan sangat Bagus Untuk motor Honda Bahkan Honda Melopori Teknologi Mesin Empat Tak Dari Generasi Tahun 60an Hingga Sekarang Makanya Tidak Heran Motor Honda Terkenal Irit Terkenal Mesin Bandel Dan Kuat Karena Memang Honda Pelopor Mesin Empat Tak Dan Juga Untuk Di Matic Honda Melopori Rim CBS Yang mana CBS Kombi Brick System Apabila Di Rim Kiri Maka Depan Belakang Mengrim Dengan Formasi 30% Depan 70% Belakang Dan Juga Masih Dilengkapi Dengan Hand Brick Seperti Ini Untuk Matic Fungsi Dan Guna Apabila Motor Parkir Jalanan Menanjak Dan Jalanan Menurun Pastinya Aman Tidak Bergeser Motornya Dan Juga Honda Dilengkapi Dengan Standar Stop Engine Ini Juga Terobosan Pertama Kali Honda Yang Menyematkan Gimetic Yaitu Vario 110 Di Awal Tahun 2000an Awal Mula Motor Honda Vario 110 Ada Standar Stop Engine Banyak Dicemoh Banyak Yang Pesimis Dengan Teknologi Itu Tapi Sekarang Sudah Terbukti Standar Stop Engine Itu Sangat Berguna Karena Motor Matic Sangat Riskan Sangat Bahaya Apabila Sudah Di Standar Samping Mesin Tidak Mati Atau Masih Masih Hidup Karena Takutnya Tuas Gas Ditarik Maka Motor Akan Berjalan Itulah Teknologinya Honda Selalu Terdepan Paling Berpengalaman Dalam Teknologi Inilah Motor Motor Honda Yang Menggunakan Rangka S-Sub Diproduksi Begitu Banyak Bahkan Sekarang Untuk Tipe-tipe Tertentu Harus Inden Kebetulan Sekupi Ada Varian Dan Warna Baru Itu Saja Review Dari Sahabat Otomotif 354 Paku Jakad Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Tipe-s 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 Terima kasih.